Mohon dukungan rekan-rekan untuk pengembangan channel-channel Salira TV ini dengan cara tekan subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuannya. Terima kasih. Anwar Mubarok, Ketua PAC Pemuda Pancasila Indihiyang Nyambi Mengurus Kambing Saat ditemui reporter Salira TV, pada hari Sabtu 23 Desember 2023 di kediamannya di Panyingkiran Indihiyang, kota Tasikmalaya, Anwar mengatakan dipilihnya ternak kambing karena biaya pakan dan perawatannya yang tidak begitu mahal. Juga budidaya ternak kambing diakui masyarakat di sana cukup mudah berhasil. Masih kata Anwar, kambing miliknya berawal dari program pemerintah. Tentunya pemerintah memiliki beberapa pertimbangan sebelum dipilihnya ternak kambing. Berawal dari program pengemukan kambing, pemerintah juga melakukan seleksi calon peternak mana yang benar-benar serius akan mengurus ternak kambing. Pagi kembali. Saya mau nanya ini, ini kambing-kambing ini dari mana? Awalnya ini program dari pemerintah, ya Alhamdulillah berawal dari pengemukan, udah itu berkembang biak. Jadi, dari mulai dulu itu per kandang itu dikasih tiga ekor, udah itu beranak, saya dikasih anaknya. Tahun berapa? Ada dua tahun ke belakang. Program dari pemerintah waktu itu mengajukan lewat Gapoktan, ya mungkin untuk kedepannya pemerintah juga memperhatikan mana yang benar-benar serius untuk mengurus. Jadi, jangan sampai awalnya untuk pengembangan biak, berkembang biak, akhirnya berkembang biak. Habis gitu. Sekarang ada berapa ekor ya? Ini berawal dari Agustus, saya beli satu persatu, sekarang udah 13, baru 13. Ya mudah-mudahan kalau ada kandangnya siap, mungkin dari pihak pemerintah saya meminta untuk pengiriman atau pembikinan kelompok baru supaya warga masyarakat ada kegiatan untuk hal-hal yang positif. Ini umumnya berapa tahunan ini? Kalau yang ini masih kecil, ini tidak dimasukin karena dari usia 4 hari dia pakai dot, sampai sekarang nggak mau di kandang, ini di rumah. Di rumah? Di rumah sehari 2 liter, namanya si Mayang. Si Mayang. Iya, ini ke pengenaran juga kemarin ikut. Iya, acara-acara kalau naik mobil dia langsung naik, kalau naik motor dia ngejar sendiri. Ini awalnya masih kecil, ya mudah-mudahan nanti di bulan haji bisa dipotong dan bisa dijual, nanti akan dibelikan lagi kepada kelompok yang lain atau kepada yang masih kecil, jadi biar banyak. Ini jadi program apa? Nah, waktu dulu itu saya kebetulan dari pengurus Partai Golkar, mungkin dari pakai anggaran reses Golkar, waktu itu yang dibagi itu ada... Berapa kelompok? Berapa kelompok? Enggak, dari kota itu Indihiyang, Cipedes, Mangkubumi, terus lagi kalau nggak salah Kawalu. Di beberapa titiknya? Iya. Ketua dengan adanya programnya harapan ke depannya? Harapan ke depan, warga masyarakat walaupun sekarang susah untuk mencari rumput harus agak jauh karena... Bagaimana nih pakainya kan lagi kemarau? Saya pakai motor itu ke daerah Parakanya, Sa Gelewidahu atau sampai ke daerah Ciberem, Lanud, karena ya sangat susah untuk mencari rumput, bahkan saya juga memakai bekas... apa tuh? Kampas bekas tahu, ini 20 ribu per karung, ada 20 ribu, ini semuanya biar lebih gemuk... Dari kota Tasik Malaya, reporter Harry Haryanto mengabarkan untuk Salira TV.